Datanya pasti secundur Jadi ngambil data dari internet Laporan keuangan perusahaan tertentu Kita ngambil sepecah-pecah dari perusahaan tertentu Diambil Termin Berapa waktunya Term series lah misalnya Dari sebelum dan sesudah perang Nah itu berarti cocok dengan Keahliannya Raufik dulu itu dia ngambil S2 Dia S1 nya sini Abdur Raufik mesti kenal Memang dulu pegawai sih Ambil beasiswa Hibwa Persaing Di UGM Kalau gak salah dulu tuh keuangannya Keuangan forensik Iya memang Meneliti-meneliti gitu Dulu malah Kayaknya masih ada skripsinya Raufik gitu kalau gak salah Skripsi terbang gitu Zaman dulu dia sudah meneliti perbandingan saham Antara Indonesia dan Malaysia Tahun 2008-2009 Bisa Diselangilah Atau Gus Fauzi Fauzi Aman Buda Itu direktur kita itu Yang masih S1 nya ini Ini ambil di Winmalang Jurusan Bahasa Inggris Tapi karena Ngurusi jurnal Akhirnya ya Dibilang DO itu kan gak enak Limitasi Karena mata gelanya gak selesai Akhirnya di Kanjuruan Masa Inggris Ya saya menangis sekali Perjuangannya Mas Fauzi Itu ya Yang memotivasi Orang AKB itu meneliti Menulis Itu ya Mas Fauzi Terlunta-lunta Akhirnya S2 nya selesai juga Ekonomi Barusan tahun kemarin Itu jadwal saya S2 nya Sekarang di Febi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Di Win Jember Oh di Jember Bisa tanya Khusus Ngomong Dokter Kalau baru Itu kan semangat Bambing-bambing Kita bisa berkolaborasi Nulis Sekarang Mas Fauzi Punya Usaha Ekonomi Digital Stock Prener Kalau gak salah Istilahnya Stock Prener Emang Kusakti Tanya Naku Sakti Masih Bukan Aplikasi Gitu 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 Ditanya Bayu Kayak Bayu 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 Itu kan Kayak Gak Kerja Tapi Kreativitas Bisa Memang Rumah Bisa Apa Itu kan Memang Pemainnya Sedikit Dan Masih Kalau bisa Menembus Dianunya Ya Bisa Menghasilkan Bahkan Dulu-dulu Hampir Kena Tekst Amnesty Bayu Sama Maktou Amnesty Hampir Kena Itu Sama Mas Ya Karena Kasih Nggak Pernah Dilaporkan Itu Sekali Dapat Kling 100 150 Sampai Ngan Juga KPR BTN Itu Dia Setting Rumahnya Berkai Kantor Itu Termah Kalau Sini Ya Mungkin Ya Gusyukun Misalnya Tengkak-tengkak Sini Tau Gusyukun Ajar Kewirausahaan Di Sari A Tapi Gusyukun Memang Banyak Usaha Karena Ini Bisnis Siapa Sari A Kalau Yang Ekonomi Yang Sekarang Pengusaha Di Nanti Ya Kusmarno Kusmarno Ini Pusaha Mamin Makan Minum Tokonya Banyak Bisa Dihubungi Dijomba Tokonya Mungkin Sekitar Lagi 48 Maksetnya Empat Tahun Yang Lalu Itu Sudah 3 Miliar Kalau Empat Tahun Yang Lalu Itu Gak Tau Karena Pandemi Hanya Ketua Amamin Kabupaten Nyomang Pengusaha Amamin Dulu LKP Itu Mas Wawzi Direktur Kusmarno Itu Sekretaris Saya Masih Ingat Karena Rakernya Di rumah Raya Raya LKP Dulu Pernah Di Rumah Rumah Di rumah Saya Dia Dari Ya Menggali Judul Melitian Itu Bisa Dari Buku Bisa Dari Pengalaman Orang Diri Yang Lanjut Apat Nanti Kalau Misalnya Tapi Nanti Dosen Bimbing Ini apa Di Masih Ini Masih 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 Semeternya Kira-kira Ngekologi Jadi Bidik Kira-kira tahu keasiswa LPDB sekalian pendekatan negosiasi sekali melangkah itu ada link-link gitu tanya lah yang sudah dapat itu banyak istrinya Gus Menawar ya lucu sehari-hari ngurusi kambing kandang saya bernikah latif bernikah kalau ada waktu kemalam mesti mampir ke sini sekarang di Surabaya sekarang apa meman istrinya istrinya LKP yang lelah yang lelah itu dulu juga gak meyakinkan gitu ya hari-hari nyaku ya ya disampingnya jemen juga nah gak salah dapat S2 LPDB di UNIR kalau gak lain ini saya kasih mesti senang mesti suka yang lelah ya itu cari-cari peluang gitu jangan sendirian jadi jauh-jauh hari sudah mempersiapkan kalau di LPDB Winmalang itu kan kata Pak Todori ya selalu pengelola itu kadang-kadang kurang meminat sehingga yang mesti diluluskan karena kurang meminat meskipun sarannya banyak asal itu tapi karena yang terdikit ini ya mau gak mau diluluskan kalau Gus Dini dulu itu dapat mora skolarsik 5000 doktor terus sekarang programnya kayaknya gak ada yang ada ya beasiswa yang bisa pakai atau ikut beasiswa non-gelar kita dengar beasiswa non-gelar jadi kayak Gus Dini itu ikut sertifikasi Google jadi dapat lisensi dari Google jadi ada ya setiap hari kecaya tukas dari Google benar bisa semua aplikasi Google setiap hari bisa tanya harus ditahuan ini mumpung mumpung masih berkliaran di kampus ya karena kalau sudah 7-8 itu sudah 6-6 sih sudah tidak ada kelas terus gak seberia 6-6 apalagi apalagi nanti kalau sudah ada abad ya kelereran atau namun namun dan masa-masa untuk 7-8 lulus itu kan masa-masa yang kalau terlalu banget menemukan judul yang fix ketatutan kecumasan itu mengandui yang paling enak ya kain terbinya dihabiskan untuk mencari pola satu ring itu hampir apa kan segitu kalau kasih tau afirmasi program afirmasi program afirmasi afirmasi apa itu jadi di win ada program salusan verskripsi tapi harus buat jurnal itu itu kalau menurut perimbangannya mending tetap verskripsi atau yaudah kalau misi jurnal jurnal ya tergantung kamu kamu enjoy dimana kalau di umani orang itu di umani orang itu karena menjadi kebijakan dekanat ya itu ada 30-20 orang itu mereka itu disekolahkan ke Yogyakarta di profesor di wanabula itu gak harap seminggu tembus jurnal di wanggarsi karena kan setara itu kan tapi sekarang ini kamu harus tegas dalam memilih cara hidup skripsi apa ya ada plus minusnya juga kalau skripsi itu kan yang yang penting yang penting rutin konsultasi itu kan akan lulus dikasih dirinya Kepala Sinta 2 itu kan musuh publish penolakannya lebih banyak tapi dengan begitu pengalaman lebih banyak tinggal kamu sendiri kalau Sinta 2 ya bisa mengembalikan uang kamu dapat uang P caranya bagaimana dengan mengandang dosen UIN akan bisa diremulkan kalau Sinta 4 aja 3 juta kok dapat langit saya kemarin kan aplikasi tahun 4 itu saya membagi publish 500 ribu itu ya itu cara mengembangkan kecerdasan dengan apa dengan tetap minyak-minyak di rumah dapat uang sebenarnya itu peluang kamu bawa bawa merek LKB itu beruang di dulu saya juga sering dulu cara saya dekati orang-orang manajemen atau ekonomi sebenarnya Pak Kutat Gendari mana Pak Kutat Ekonomi sih Pak Kutat Ekonomi Pak Kutat Ekonomi ya dulu cara saya menegosiasikan kepentingan ya dengan mengeditkan buku-buku jadi ekonomi dulu Pak Mutadi skripsinya kalau gak salah skripsinya potensis ya itu saya konversi jadi buku Pak Mutadi itu merinti salah satu kampung terkaya di Kota Malang kampungnya itu kampung sana kampung sana offsetnya KDP-nya kan miliaran kampung sana KDP-nya karena orang-orang kalau ke Malang ya oleh-olehnya KDP-nya di di Kampung sana di tempat tinggalnya Pak Mutadi itu punya anak kandung di dosen kampus ekonomi namanya Nanang belajar Pak Nanang Anak itu anak-anak Profesor muda sekarang menjalankan bisnis bisnis itu ini ya itu jadi negosiasi malam dengan tulisan kita bisa terpakut menjalankan prodi juga sering ngobrol dengan Keka bisa benar kecer Keka pas lamer bisa pelaborasi ya tawarkan aja IDD saya kalau memang mempunyai kemampuan dalam melacak data industri senjata ada masalah misalnya kalau di Malang ini juga ada pabrik senjata Pak KTP dipindah iya Turen itu gak senjata itu memproduksi tank yang sebagainya tank Anowa dipindah itu di Turen dari ini sekitar satu jam ke arah selatan kalau memang fokus kesana ya hari-hari seperti ini statusnya tulisannya berbawa-bawa itu memakarkan diri dari seluruh invasi usia pemeran itu emang aku mengimutin siku sebenarnya jadi kadang siapa hari itu update oh ternyata dikuasain atau ternyata Rusia ada meluncurin rudal dan sebagainya itu terus yang paling penampilan ke Wagner Wagner itu kan tentara bayaran yang dulunya cuma berapa ratus itu sekarang di buah memang orang-orang malah berani mempertaruhkan nyawa berani resiko yang sangat seperti itu yang menangkan ke Wagner itu kan tapi ke Wagner ini pertempurannya tidak hanya di Ukraina di dunia di sana ini sebuah apa tentara apa akhirnya orang semakin berani mengambil resiko pertarungan nyawa gajinya cuma berapa dolar ribuan dolar itu 5 ribu atau berapa dolar atau isunya yang lain adalah isu yang para narapidana yang dipenjara di Rusia bisa dibebaskan kalau sebut peran ternyata juga kita menjadi tahu sekarang ini Amerika enggak segala dulu lagi yang memposisikan sebagai polisi dunia ini terangka juga saya bantuannya cuma bantuannya kalau di Indonesia tentara itu yang terbaru ini sih bencana mau berubahan dengan 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 seperti ini kapal itu kayaknya bakal apa ya dicurigai ada RU rancangan itu yang mengbangkitkan berfungsi 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 kalau menurut bus ini gimana karena ragu ini saya dapat undangan buat diskusi di kembali jadi apakah sekarang itu sipil dan tentara itu bisa apa ya bisa bersatu dalam lingkup kementerian dan sebagainya kan belum enggak boleh bus ya tentara menjabatkan kalau sekarang di Kemenhan itu kan sudah banyak TNI yang menjabat di pasal sipil apakah ada yang RU ini dibangkitkan itu semakin membelaskan TNI untuk menjabat di posisi-posisi tertentu yang diterapkan Dwi Bung Syabri kan karena TNI bawa senjata wapis tolit ya khawatirnya kan ya putaya militarisme kemudian sebuah terbaru atau konflik of minaris benturan kepentingan yang ditakutkan ketika berkonflik dia pakai jenjata kita tidak itu kan jadi persuapan dia mesti menang mereka kalau dia mereka bawa senjata itu yang ditakutkan ketika kemudian militer terlalu mendominasi seperti Myanmar itu kan seperti rumah itu baik itu demokratis maupun diktator itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing diktator yang baik seperti siapanya Singapura itu kan diktator yang baik dikone itu kan tetap tetap singapol memiliki kuatah karena kecil lagi sama seperti Tiongkok sekarang begitu satu partai dia politik dia pegang tapi ekonomi rusia juga dikatakan komunis ya tidak apa sekadar buktinya Rusia komunis tapi kan tetap Amerika berganti-ganti presiden Rusia tetap itu-itu aja tapi kan stabil diberi saksi ekonomi kayak apa aja masih kuat itu beruang merahnya kira-kira begini artinya apa kemandirian dalam mempropusi senjata walaupun teknologi itu kalau ingin menguasai sebuah negara itu itu ya kuncinya juga menguasai teknologi yang kedua itu ya menguasai sumber daya alam satu sisi kenapa Rusia begitu sangat kuat diserang 27 darah yang terkaku dalam Uni Eropa itu karena satu sisi dia punya teknologi sehingga dia punya sumber daya alam yang melimpah sehingga kemudian tidak mengalami ketergantungan global apalagi sekarang ada isu dedolarisasi Indonesia juga akan gitu pada akhirnya nanti untuk transaksi bilateral itu udah menggunakan local currency kan kontraksi ekonomi yang terjadi di Amerika hari ini tidak berdampak langsung sangat masif di Indonesia sekarang trennya gitu karena ya kalau tak begitu ya seperti krisis 98 ketika dolar berjolak terjadi krisis memiliki itu nanti kan ada sumbikat dana dari IMF itu kadang-kadang syarat untuk mencarkan dana itu mengalami privatisasi ketika melalami privatisasi lembaga milik milik publik maka kepentingan asing rumah itu yang dikhawatirkan sekarang ini kan juga mau membuat bangun emas mengurangi kegantungan itu bangun emas oh orang nyetak uang itu kan nggak bisa nyetak sembarang Amerika kita kalau nggak pakai cadangan nggak pakai emas bisnisnya ternyata aja beda dengan negara lain ini tawa juga harus membawa cadangan emas sekarang masih banyak mata kuliah semesta sekarang berapa ya sepuluh atau sepuluh matematik ya 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 hay ya 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 Kalau kerja sih, kayaknya sih malah pengen datap di Malang sih Tapi kalau S2, S2 aku dari awal masuk S1 udah mikir, bos Pertama mau S2 dimana ya Ada satu kampus itu di Norway, namanya Alto University Cuman gak terkenal, bos Kenapa? Pertama itu bisa pakai biasa jenis Di Norway atau di Finland Bisa pakai biasa jenis, ekonominya bagus Bahkan mereka itu di Sydney Sydney itu tetap 6% dunia Mungkin gak eropa-eropa banget Tapi juga kuatasnya sangat bagus, dayanya juga kurang Pintunya lewat apa kalau pusatnya? Aku gak tau ya, bos Kalau misalnya ada beasiswa yang bisa kesalahan Cuman, kalaupun gak yang mandi, sebenernya gak waktu mahal Cuman, kalau ada uang sih juga Cuman, ya kalau beasiswa, LPDP atau apa tuh gak bener aja lah Ternyata ini kalau ramein juga banyak Semenjak Bima yang orang ramein juga Banyak yang membahas S2 di Australia Tapi ya, ratanya enak Bahkan banyak beasiswa yang Gak cuma ngasih gratis sepate lah Tapi ngasih juga uang hidup di sana Dan diperleskan Mau langsung kerja di Australia Bahkan bisa langsung bikin visa Atau ya mau langsung balik ke Indonesia ke sekolah Ini yang sekarang kan lebih ketat ya Ini yang sekarang kan lebih ketat ya Banyak dari penerima beasiswa itu kan maka mau Itu kan di blacklist ya Di blacklist sama ada yang Ya begini ya Ini memang Hujan emas di negeri orang Hujan pati di negeri sendiri itu Kadang-kadang terjanji Jadi kita sudah berada di negeri kan Tadi uangnya lebih banyak Itu kadang-kadang memang Membuat kita itu terlebi Ya ambil saja contoh ketika Di Malaysia misalnya Maksudnya itu Gajinya dosennya itu aja 15.000 ringgit Di UKR itu 15.000 ringgit itu sekitar 50 buka Itu perbulannya Tadinya ya Tadinya gak ada yang makelar gitu Makelar juartana Makelar reseller Atau apa Kampusnya luas Memang dosennya enak Tapi ya Satu sisi ya Gak bisa jagoan seperti sejarah Kalau Dewi Malang itu kan begitu Gaji kalah dengan lebih Tapi bisa jago kan Sampai Sampai Itu Bisa bilang gak bisa jagoan Disana itu Karena Kenapa ada kesembuhan atau ada target terbentu Ya bisa jadi seperti itu Bisa Yang Yang Malu Benar itu Warga murah Ya Ya Warga murah Yang kerepek aja Di sini berapa Rp3.000 nggak sampai Rp1.000 Rp3.000 Rp2.000 kok berapa? Disana Rp8.000 Itu krimpek gitu Bapak saya pernah mengalami sendiri Bapak saya pernah ke sana Nantinya ya Ya Belum lagi nanti kalau dengan selama momian Tadi kamu di negara Inggris, negara Perancis Copet itu banyak Dan bergerombol Afgan aja kemarin dengan copet Iya, bersama semuanya Di London Apalagi di Norwegia yang dilihatannya kan Nggak ada orang gitu kan Tapi ingat ada peristiwa Andra Brasvik gitu ya Puluhan orang muslim Di bagian dekat muslim Yang ditakutkan itu Ultanasionalis Neonazi Nanti orang-orang Kalau sekeluarga sih Makanya kan orang-orang Ketika ada itu kan Sekalian bawa keluarga Sekalian belajar keluarga Inggris Tapi ya gitu Dia di sekolah kan itu membangun Indonesia Yang menerima itu orang lain Yang digelitkan Yang digelitkan untuk membangun negeri Kadang-kadang nasionalismenya kan Itu yang disesalkan Tidak sebut Visi-misinya Memang ditambangkan Makanya contohnya kan Membangun infrastruktur Dimana-mana Biar Kembali ke Indonesia Di Singapura aja tuh Ya harus hidup Enak sepenah-penahnya Tapi ya Itu yang mau waham Bisa makan pokkni Pokkni-pokkni aja berapa ya Malah-malah Kalau untuk sesekali sih Dari bisnisnya Kira-kira orang kompetasi Misalkan Anda Dari Jumbo Sekonomi Di Indonesia Itu mending gimana Karena ini UGM memang gitu UGM malah punya Punya hotel Magister Management Punya hotel Namanya hotelnya Magister Management Bisa Bisa itu S2 itu kan Membangun jaringan Di temen-temen Satu kelasnya Biasanya kan pejabat Keputat Keputat DPRD Jadi Ya Karena itu investasi S2 Kalau kamu gak ingin Menjadi dosen Mencari yang Mahal gak apa-apa Menambah investasi Untuk jaringan Tapi yang seperti Marno Tadi itu Marno Sebenarnya Jauh Malaya Di Malaysia Malaya itu aja Karena masuk Sudah masuk Top 100 dunia Lapangan Sepak bolanya Sini aja Lapangannya Satu Sama Pemuk-emuk Peperusakaan 24 jam Memanjakan Mariswa Bahkan Kalau disini Kalau dimana Penuh Hal ini Ya Apa Panperjalannya Ambil buku Besentik Di Keputatnya Terus Sekitunya Di konsep Cafe Ada Semacam Semacam Cafe Di dalam Pustaka Yang Mas Petak Berhari-hari Sisi Ya Nanti Kalau Lulus Membawa Merk Dari Kampus Ternama Peruang Kerjanya Perusahaan Perusahaan Kadang-kadang Juga Bermusat Yang BWMN Berarti Orientasi Istilahnya Apa Untuk Ajar Apa Memperjalan Kehubungan Kehubungan Lebih Kemungkinan Sisi Kalau Memang Jadi Praktisi Atau Pusutan Semula Di Up Dari Sekarang Di Up Itu Artinya Ya Merkognisi Dirinya Conten Nanti Kapi Apa Gejolak Mobil Gaslar Dari Seperti 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 Kayak Gus Tanang Berlukan Apa Pasar Sahab Bapa Apa Naik Turun Bapa Seperti 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 Perusahaan Itu Menyeleksikan Bisa Dari Dunia Track Record Di Dunia Medsos Untuk Meyakinkan Nanti Masuk Di Perusahaan Besar Ya Pencitraan Di Dunia Medsos Juga Harus Kuat Buat Dan Keuangan Investasi Investasi Perumat Investasi Apa Ini Kamu Bahas Itu Penting Untuk Untuk Apa Menunjukkan Kepakaran Membranding Mempersonal Brandingkan Diri Kalau Gitu Ya Kelihatan Aura Sinarnya Itu Usah Menjadi Perhatian Terima Baca Baca Jurnal Ada Jurnal Anu Tampak